Halo semuanya, balik lagi di channel Azadikul Hak dan kita balik lagi bermain FC24 bersama Persib Bandung kriremut kita dan sekarang kita bakal masuk di semifinal AFC Champions League menghadapi Yokohama jadi ini dia ACL lagi guys untuk pertandingan hari ini di tanggal 29 April 2025 sudah kita dan di like pertama kita sebenarnya udah main ya udah skip di like pertama ini kita kalah 3-1 jadi sebenarnya si Yokohama ini adalah tim yang kita se-group ya dimana dia menjadi juara grup ACL di grup F dan dia juga lolos tentu saja karena juara grup kemudian kita posisi 2 jadi di bubuk kena atas besar itu Yokohama berhasil mengalahkan Fissel Kobe tim yang bisa dibilang cukup kuat juga dia berhasil menang tipis 2-3 dan untuk di quarter final Yokohama ini berhasil mengalahkan Kitsi SC 5-4 tipis juga dan untuk di semifinal dia berhasil mengalahkan Persib tapi baru di like pertama nah di like pertama ini kita kalah di skip ya 1-3 hasilnya dan untuk like kedua kita bakal main dan disini Al Ahli sudah menang gede atas Al Ain FC di like pertama jadi kemungkinan besar Al Ahli yang bakal lolos ke final dan untuk Yokohama sendiri kemungkinan besar dia juga bakal lolos tapi kita tidak bakal menyerah begitu saja semua bisa terjadi di dunia sepak bola jadi well kita bakal langsung aja gas ke pertandingan yang menghadapi Yokohama dan untuk prematchnya kita lihat dulu untuk line up jadi ini bukan tim yang tidak terkalahkan ya kita pernah ngalahin dia sekali di fase grup dan masih mengandalkan Lopez untuk strikernya pakai 1 striker dan untuk Persib sendiri disini mungkin saya bakal pakai formasi dengan 2 striker guys jadi saya bakal pakai ini 4-1-2 white nah dengan memanfaatkan ini kan Rodrigo sebenarnya dia bisa ST juga sih nah dia bakal main dengan idolanya yaitu Cristiano Ronaldo di posisi striker jadi seperti yang kalian lihat Rodrigo seringkali selebrasi Sue gitu ini pegang putra bisa RW kan nah tapi untuk RW nya sih kasih aja ke ini Febri Hari Adi guys disini Febri aja Neymar disisi kiri kemudian Edo kita ganti aja dengan Zalnando bukan Zalnando maksudnya Rizal De Hanusa dan Edo gak bisa main dulu ya mungkin ini juga 1 sebenarnya gak bisa sih 1 cuman gak ada pilihan lain guys jadi kita bakal manfaatkan aja ini catur penguka sabi sih jadi kita bawa dia aja di bab kedua nih nah kemudian untuk camp selanjutnya Lily Palace sepertinya out dulu kita gantikan Will Jan 25 aja Marquinhos bakal main tentu saja ganti Nick Hypers dulu Rahmaty Rianto juga mungkin main Kakang gak usah Dewangga aja saya bawa disini kelelahan semua pemain kita dan Nadeo mungkin saya tidak bawa aja mending bawa aja Nick Hypers juga disini Pak Budarus tidak kita bawa Rencurnya juga sama lagi tidak fit nah si Eze juga apalagi waduh lagi cukup parah sih sebenarnya nih untuk pemain-pemain kita Rodrigo kok gak bisa ya kok tanda seru ST-nya ST2 gelas Messi Neymar ya kayak gini aja sih mudah-mudahan kita bisa menang guys untuk tactical vision saya mungkin pakai dulu ini apa namanya jadi kita akai ya untuk defensive style attacking style-nya apa fast build up tetap ya long ball slow aja kali ya ya kita coba tikitaka dulu guys disini karena untuk ngalahin di Okohama ini kita gak bisa pakai informasi yang sama kayak sebelumnya dan tactical-nya juga oke jadi ini dia untuk layan up-nya Captain Daniel Messi dan Febriar Yadi winger kanan Neymar juga main tentu saja jadi langsung aja kita kick off oh sebentar jersey-jersy aduh jersey-nya kok dia warna gelap juga cuy wah gak kasih putih aja pak ya yang putih aja biar lebih jelas perbedaannya yaudah langsung gas come on persip Bandung yang kehabisan stamina pemain wah parah ini dia gelora Bandung Lautan Api Stadium mempertemukan persip karsus Yokohama oke Lionel Messi Rigo Messi oh sama-sama botak pelatihnya guys wah si botak ini mudah-mudahan yang baju biru mudah-mudahan menang jangan yang baju polos yang menang oke kita mulai kick off pertama antara Persib Bandung versus Yokohama harus kita dua angka kita ini dan jangan sampai kebubulan teman-teman eh kontrol bolanya tidak baik tadi pemain Ebrua Riyadi oke hand-hand hand-hand let's go kosong Ronaldo tuh kosong banget aduh wah oke Nagato Tidak dong Rizal Dehanusa kasih Neymar Junior Neymar Neymar oke Rodrigo aduh gagal Rizal Dehanusa Rizal Dehanusa Rizal Dehanusa well it's a shame if the stories are true because he still has so much to offer but his body must be telling him it's had enough let's hope he has a great end to his career dapet dapet it's good diberi astaga dapet Ronaldo nice bagus tackle-nya Ronaldo Ronaldo boom bagus banget Ronaldo berhasil serebut bola cuy turu dulu teman-teman yes oke kalau saya nggak teken bulat tadi tuh nggak nggak dapet ya oke 1 goal ada harapan ada harapan Ronaldo teman-teman berhasil mencetak goal ada harapan nih Cristiano Ronaldo 5 menit ke-16 mencetak goal untuk Persib Bandung goal ke-9 sudah ya ya baru ada top score si Ronaldo ini bisa untuk DCL ending yang cocok sih untuk karena mau pensiun udah di oke dapet lagi pemain Persib nice kasih ke Rodri kemungkin babang Dodo lagi sekali lagi Ronaldo oh go kill itu goalnya on fire si Ronaldo nih lagi kiri bung kena tiang dan masuk oke berarti sekarang udah imbang skornya ya 3 sama berarti nih agregat tapi jangan senang dulu ini baru masih imbang masih imbang guys masih imbang jangan terlalu senang oh Neymar baiklah Cristiano Ronaldo Neymar baik Febri ah dapet dong nice waduh oke nagato bagus hen hen di press dia oke Febri di Lionel Messi wow tempat yang cukup baik kepada Rodrigo 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 Messi oh shit ah nyaris saja goal ketiga kita Neymar ada Martinius lagi mantap mantap berapa kali sudah nih Martinius tajam banget kepalanya pak martinius sering banget dari pendangan corner ya tajam sekali kepalanya nih back lihat lompatnya juga lumayan tinggi wuuu itu sempat di block sama pemain Yokohama cuman bolanya tetap mengalir masuk guys oke unggul sekarang proceed wuih 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 Rodrigo eh Martinius lagi-lagi kepalanya bagus bagus banget aduh keburan satu angka ya ampun kecoh tadi kita eh ada e-football di belakang e-football astaga e-football e-football eh astaga sorry oke oke dapet Mark Lock eh dan Messi ke Neymar oh offside aduh salah sih memang harusnya kasih Ronaldo aja tadi ya itu maksudnya Ronaldo sih harusnya ah Ronaldo hitrika no astaga that's a poor miss bye Sampai jumpa. 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 ganti main juga lagi aduh Messi ganti sih sepertinya ya kurang greget ini mainnya Severy juga mungkin ganti sama Beckham ini Beckham saya jadikan RW kemudian Marklock kita ganti sama Dewangga nah si Rama Tirianto ganti sama Nick Hypers oh atau Ciro Alves aja sih dulu di RW nah Ciro Alves aja Beckham nanti oke itu dia pergantian pemain dari Persib Bandung Liljen Pluim Dewangga Ciro Alves Nick Hypers masuk dapat Marquinhos Teja Paku Alam Teja Paku Alam kita lihat Teja catur Pak Mungkas ke sekecil Ciro Alves ayo catur bantu-bantu keman lari bang bagus banget ya Ciro dapat ya ampun gitu terus dapat lah Ciro pilihan Pluim Rodrigo 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 aduh di blok wah salah tacklenya telat bang itu iya tackle terus bang dapat nice Rodrigo bagus banget Rodrigo empatnya bang Dodo hat-trick hat-trick lagi-lagi tiang terus tidak mau hat-trick guys tidak mau hat-trick dan itu dia menit 92 selesai kita lolos ke final gila Runa lo gak mau banget hat-trick parah sih woy Ronaldo kenapa gak bisa hat-trick astaga oke Yokohama wih pasti berhasil membalikkan keadaan teman-teman dan untuk performance kita lihat main of the match Cristiano Ronaldo utuh pertandingan hari ini kita lihat 2 gol 1 assist nyaris saja sebenarnya hat-trick kalau hat-trick udah 10,0 itu kemudian Messi kita lihat rendah juga 7,0 aja Neymar 8,7 Rodrigo 8,8 1 gol 1 assist Neymar juga sama dan kita lihat markinya 7,6 bagus sundulannya juga Pak gokil kita advance aja posisinya jauh banget ya kalahnya tapi shot kita yang jauh menang shotnya memang oke sih nah ini dia 65 tipis sebenarnya beda dan Al-Ahli menambah skornya menambah keunggulan lagi 1,0 berarti 4,0 total agregat jadi Al-Ahli bakal melaju ke final bersama Persib Bandung oke dan kita cek dulu inbox inbox turkame price money oke dapet duit lumayan waduh Edo marah banget gimana stamina bang gak ada bang stamina tapi terserah sih Edo kalau misalnya ngambek terus yaudah oke performance aja si William dan kalau kita lihat disini topscorer untuk ACL harusnya udah Ronaldo sih tuh Ronaldo Neymar Asis Neymar sama clock juga masuk ya wih epic comeback Ronaldo still competitive yoi masih sangat bagus dia walaupun sudah masuk bulan Mei ini kita sebelumnya di tanggal 3 lawan PSM oke disini youth scout money report oke mungkin last mana ini kita udah ubah dari dinamo ke cari passingnya dulu teman-teman ya advanced playmaker oke ya lawan PSM dulu di Liga 1 ini dia pemerintah PSM oke duet sekarang si Everton sama Adilson jadi kita wanjir Edo marah banget itu very unhappy sama tirianto kemudian kita mainkan terpamukas aja disini Dewangga juga masuk ganti Nick hypers Kakang Markynos masuk bagus juga stamina Markynos ya berhari out Nadeo main ganti aja dulu guys kemudian aneh boleh kita bawa sih 0 aja dulu masuk disini DDS juga Ronaldo oke bisa di Rodrigo gak usah ya pn kurni aja disini Wilgen Fluim juga bisa sih Fluim mainkan full aja Davide Silva ya Anif Nick boleh kita bawa itu aja sih ya langsung kesaja menghadapi PSM Makassar let's go kebela menang menang please please menang menang woy menang 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 eh ini sih gak skip ya oh iya sorry nastaga pantas aja pantas aja tadi kok lama banget loadingnya gak apa-apa kita langsung skip aja nanti there's only one place to savor the excitement and it's right here on EA TV iya saya gak skip dong menang no imbang kosong-kosong what the oh ada goalnehmer tapi dia nulir nih menit 57 emuk 6 aduh jadi ante doang nih yang paling tinggi 7,2 yah jelek banget kasusnya padahal kita ada posisi pertama loh di Liga 1 edu ini request transfer ke dia ngambek ya tapi gokil sih stok city mau ambil dia oke jadi dia meminta untuk pindah aja jadi Edo bener-bener ngambek guys dia bener-bener meminta untuk yaudah gak apa-apa sih lagian mainnya juga di stok city tuh lumayan dapat pengalaman nih Edo di sana stok city loh gila gak apa-apa gak apa-apa intinya kita gagal mempertahankan seorang Edo langsung sold ya tuh oke oh iya kenapa saya gak negosiasi tadi ya minta harga yang lebih tinggi gitu hmm lawan runs nih yaudah Edo come out aja udah ngambek juga kan kita balikin desu ke 1 jadi center back utama oke Eze naik setor pengungkas juga naik itu aja sih dulu eh sebentar si oh iya ini aja langsung quick sim come on menang dong harus menang oh 2-1 nice oke nek hyper skin kartu kuning Ronaldo menit ke-12 nyatak gol Eudo menit 3-2 menyamakan kedudukan menit 4-6 Arief Satria masuk menggantikan Kiko Kakang menggantikan Rama Tirianto di menit 4-6 menit 6-1 Syukron masuk menggantikan Dahlen dan Lili Pali masuk menggantikan Messi di menit 4 Mark Lok mencetak gol di menit 6-8 gol ke-2 Persib sekaligus menjadi gol penentu kemenangan menit 7-6 ada Resalde Hanusa masuk menggantikan D'SUKES 1 dan menit 7-8 Abdur Rahman menggantikan Taufik dan Syukron karena kartu kuning di menit 8-1 position kita menang shot juga jumlah shot kita menang juga dan man of the man untuk pertandingan kali ini adalah Ronaldo 8-7 paling tinggi match rating dan disini baru yang menang penasaran disini sama Bali dia posisi berapa sekarang ya oke oh iya become harus kita sering-sering main oh ini dia udah masuk di ACL lagi nih final al-ahli wis kita mainnya di lag kedua aja ya finalnya dan sebentar kita cek dulu teman-teman untuk bayar Liga 1 ini masih tetap posisi 1 untungnya oke kita cek dulu apda silva oke desukis 1 yes baiklah teman-teman masuk di final ACL nih waduh dek-dekan ini al-ahli oh ada sen maksimin ini ya mahres waduh keras juga pemainnya al-ahli bayang pemain bintang juga pemain kita banyak yang kelelahan teman-teman aduh lag pertama sepertinya kita harus aduh aduh guys gimana ini teman-teman bahaya mark antoni clock hanis sabandi masuk dewangga bagaimana ini nanti jadikan jadikan dewangga renkurnia juga masuk ganti aja rodrigo lily pali kita bawa aja si robby darwis ronaldu kita ganti ezekiel jadikan starter dulu ezek ini dewangga juga masuk waduh 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 gawat ini tapi tidak masalah kita harus berjuang teman-teman play quick sim come on menang dong menang menang oh my god what the hell 4-1 lembikisah menit ke-12 kena kartu kuning dan 2 goal langsung tercipta di babak pertama menit 26 ada alioski keesi menit 38 kuat kemudian di menit 51 rahmat rianto langsung diganti markinya suai gabri vega di menit 55 3 goal oke dan menit 4 ada amar masuk menggantikan ibanes selando masuk menggantikan starter pemukas edo juga masuk menggantikan resaldehanus menit 75 kemudian ada barul juga masuk menggantikan almari dan neymar mencetak goal setunya persip di menit 75 dan menit 87 al ahli kembali menggandakan keunggulan mereka menjadi 41 posen mereka unggul banget 61% kemudian shot juga 7 pulang juga 7 kita cuma punya 3 shot dan untuk rating tertinggi disini dipegang oleh gabri vega 9,7 main of the match untuk pertandingan hari ini wow gawat berarti di lag kedua ini mati-matian kita nah untuk berliga 1 sendiri ini lawan persija mungkin kita ini aja ya pakai yaudah pakai pemain-pemain ini aja standar aja teman-teman lawan persija mungkin di lawan al ahli nanti saya bakal melakukan hal yang sama dengan yang saya pas kita lawan yakohama ganti formasi dan semacamnya dds masuk lelipali masuk pronal tidak usah naikin dewanga renkurninya juga naik popular ruiz juga naik mark key tetap kita bawa sih sepertinya karena temenannya bagus kok kakang ferdian secara pengukas oke tj ganti aja dulu dengan catur pengukas oke untuk di sisi kanan saya pakai dulu renkurninya disini neymar tetap main tidak ada alasan untuk menggantikan neymar ini left back siapa bagusnya nih bawa salando aja gak usah edo oke lah mungkin kayak gini aja guys menghadapi persia Jakarta mungkin yaudah gak apa-apa nih apa saja kapten ya back sih back utama kita pakai nih back sim come on menang oh iya sempat satu wow neymar menit 18 dulu ya ada bekam itu kena kartu kuning menit 19 neymar mencetak gol dan menit 40 mark mencetak gol menit tempat 8 Rob darus menggantikan lili pali desuke Sato diganti diganti sama salando menit 62 menit 62 juga Matsumura Rio mencetak gol 117 persija dan menit 67 neymar kembali membuat persip unggul 31 menit 67 menit 76 Riko masuk menit 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 ramah tirianto diganti menggantikan bekam putra dan menit 88 david da silva membuat persip unggul sangat gede 4 1 persija jakarta wah gila posisi 53% 5 shot dan persija sendiri 47% posisi shot 4 rating tertinggi neymar junior kelas ya top scorer sih BRLiga 1 neymar bagus nah di tanggal 22 teman-teman masuk menghadapi final AFC Champions League untuk leg 2 dan menjadi penentu apakah kita menjadi juara atau tidak apa nih Alvin Lesmana is looking to cancel oke kontrak kemudian Teguh Shah kita coba lihat dulu Teguh Shah sama Alvin Lesmana oh ini nih yaudah kita promosikan aja sih promote aja emang pemain lumayan bagus itu kita ke ini dulu squad hub ini dia masih berjuang di US Playmaker untuk berlatih kemudian satunya lagi di posisi camp itu ini si Alvin Lesmana nih fastnya udah tinggi ya ya tapi masih perlu berjuang latihan dulu dah gak apa-apa dan untuk player status untuk top score di BRL 1 mau pastikan dulu teman-teman Neymar ya udah mengalahkan Spasod ya 19 goal dari 28 match nice jadi itu artinya fast group di BRL 1 udah kelar ya udah kelar nih fast groupnya guys di group BRL 1 nah jadi ini dia daftar tim yang akan terdegradasi wah Kalteng Putra turun wah tiga-tiganya bro kan di musim lalu musim pertama itu yang promosi dari Liga 2 itu Persipura malut sama Kalteng Kalteng Putra tapi di musim ini dia kembali lagi turun Pak terdegradasi jadi tidak bisa survive di Liga 1 selama satu musim guys jadi gagal dia padahal Kalteng Putra ini sempat naik tuh sempat lolos tapi ternyata dia balik lagi ke Liga 2 dan ya ini dia Barito Rans Persita Persija posisi 12 aja dipecat kayaknya pelatihnya posisi 12 kayaknya ini apa namanya Persija ini dipecat pelatihnya kayaknya dan untuk menangnya cuma 11 kali 10 imbang 13 kali kalah kemudian untuk Persija Solo 9 Madura ke 8 Arema ke 7 PSS ke 5 Arema ke 6 Oh Arema ke 6 ya Persebaya ke 7 dan untuk 4 besarnya Dewa Dewa United Borneo Bali sama Persib oke dan yang bertemu di semifinal kita menghadapi Dewa United dan Bali menghadapi Borneo FC wow nice untuk semifinalnya jadi ya mungkin itu aja dulu untuk video kali ini guys jadi kita akhir dulu karena sudah terlalu panjang sepertinya nanti kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya thank you banget semuanya yang sudah menonton jangan lupa di like videonya juga yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya thank you ya bye-bye selamat menikmati